Tingkah pamer harta para pejabat Ditjen Pajak dan Beacukai tak kunjung henti mengerosi Kementerian Keuangan. Setelah Rafael Aluntri Sambodo, Eko Duyanto, dan Andi Pramono. Kementerian Keuangan kini diterjang badai transaksi siluman senilai 300 triliun yang melibatkan 460 pegawainya. Bagaimana ini bisa terjadi di tengah klaim sistem pengawasan internal yang begitu ketat di Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan terus disorot gara-gara gaya hidup mewah dan pamer harta para pejabat Pajak dan Beacukai. Tingkah para pejabat keuangan negara ini menyulut emosi publik, mengerus kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan, dan menggadai rekan sejawat sudah bekerja dengan jujur, bersih, dan profesional. Salah satu yang menyitap perhatian publik adalah Rafael Aluntri Sambodo, yang memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis hingga mencapai 56 miliar rupiah. Pusat pelaporan dan analis transaksi keuangan PPATK telah menyingkap fakta dibalik perolehan harta Rafael, yang diduga tidak wajar. Berdasarkan temuan PPATK, Rafael memiliki 40 rekening, dengan nilai mutasi rekening selama periode 2019 hingga 2023 yang mencapai 500 miliar rupiah. Gonjang ganjing di tubuh Kementerian Keuangan tidak hanya disulut pejabat dijen pajak Rafael Aluntri Sambodo, tetapi juga bea cukai yang disulut tingkah pamer barang mewah Kepala Bea Cukai Yogyakarta nonaktif Eko Darmanto di media sosial. Berdasarkan data LHKPN, harta yang dimiliki Eko Darmanto senilai 15,37 miliar rupiah yang tidak wajar. Selain Kepala Bea Cukai Yogyakarta, pejabat Bea Cukai Makassar Andi Pramono juga viral karena lagi-lagi berulah pamer harta di media sosial. Ini baru kita cek segera nih, kalau yang dimasuk cibuburnya itu di legenda wisata gitu, udah dilapor, ya. Kalau kata Direktur LHKPN Sayan. Beliau melaporkan dua tanah dan bangunan di lokasi tersebut, legenda wisata 602,10, nggak tahu apa maksudnya, Wanaherang gitu, 347, nilai pelaporan di 2011, 545 juta. Yang kedua, dia punya lagi 153, tahun 2011, 325 juta. Jadi dia melaporkan dua. Tapi yang 2013, laporannya bilang bahwa yang nomor satu tadi, yang 500 juta. Nah kalau ada yang lain, nah kita pada nebak-nebak, minggu depan kita undang aja beliau. Kan gitu kan jadi jelas, ini cibur mana sih maksudnya gitu kan. Tak hanya PPATK dan KPK yang menyingkap harta fantastis perjabat Kemenkyu, yang diduga tidak wajar. Menkopol hukam Mahfud MD juga mengungkap lebih dari 160 laporan terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, senilai 300 triliun rupiah. Sebagian besar ada di Ditjen Pajak dan Beya Cukai. Jumlah ini merupakan akumulasi laporan periode tahun 2009 hingga tahun 2023. Temuan kejanggalan transaksi, menurut Mahfud tidak bisa disembunyikan di era keterbukaan informasi saat ini. Akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadang-kadang respon itu muncul, sudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus, selalu dibuka, ini sudah dilaporkan dulu, kok di demand gitu. Baru sekarang. Dulu angin perayit, sama, tidak ada yang tahu, sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK, baru dibuka. Nah itu, itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa, sehingga perlu sistem saja ya, menurut saya. Saya, saya, apa namanya, sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu, untuk membersihkan itu sudah lama. mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi, menumpuk sebanyak itu, karena bukan Sri Mulyani itu, ganti menteri sudah empat kali kali, kalau sejak tahun 2009, tidak bergerak, dan, keirjenan baru memberi laporan, kalau dipanggil kali. Sehingga Pak, Pak, itu hanya kecil-kecil, itu kan, tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Tidak apa-apa, akhirnya kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Sekali tepuk, kasus-kasus di Kementerian Keuangan terkuak. Namun tragisnya, sikap suka pamer harta seperti yang dilakukan Rafael, Eko Darmanto, dan Andi Pramono, mencoreng reputasi seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun murka, dan menabuh genderang perang melawan anak buahnya sendiri yang suka pamer harta. Publik ini menunggu sekuat apa Sri Mulyani melakukan bersih-bersih di lingkungannya sendiri. Karena masih ada dana siluman lain, senilai 300 triliun rupiah dalam transaksi 460 orang pegawai Kementerian Keuangan yang siap disingkap PPATK maupun KPK. Apakah Kementerian Keuangan akan tetap berdiri tegak untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat? Tim Liputan Mediutup Mediutup.